Hai pot tinggi itu mengibaratkan apa mengibaratkan kalau ini tumbuh di atas tinggi ya di ketinggian dia menjorok ke curang makanya potnya tinggi nah ini teman-teman ini dari hasil budidaya ini kawesta ya kawesta nah kita ini bener-bener sama sekali masih dari hasil budidaya jadi belum diapa-apakan jadi seperti itu banyak versi ya kalau teman-teman mau membuat bucah seperti itu harus disesuaikan dengan banyak terus karakternya jadi kalau barang seperti ini kita bikin kayak donggelan juga kurang enak ya soalnya kita harus sesuaikan karakter ketuaannya juga ya intinya dibikin dan indah lah ya coba temen-temen ini kalau barang seperti ini mau dibikin bagaimana nanti mau dibikin bagaimana kalau punya hasil budidaya seperti ini nantinya kita nggak tahu ya kita nancepkan nanti kalau sudah besar jadi begini itu kalau mau dibikin bucah dibikin bagaimana ini banyak pilihan ya jadi bisa di mungkin ini dipakai ini dipendekkan buat mahkota memanjang ke sini bisa ya atau mungkin mungkin ini yang dipanjangkan ke sini ya dikawat ini juga bisa mahkota ini atau bikin mahkota di sini ini juga indah atau di nah begini juga bisa sayami kasket atau kasket juga bisa kalau dicungkirkan begini juga bisa di banyak-banyak versi ya kalau nih coba saya arahkan kawat dulu nah ini dibikin seperti ini juga masuk akal ini yang penting masuk akalnya dulu ya cari posisi masuk akal dulu mau dibikin seperti ini tidak bisa kita arahkan kawat ke sini mahkota tapi begini tapi intinya itu yang penting tuh indah enak dilihat bikin begini tidak bisa kalau barang seperti ini masih belum diapa-apakan ini kan cuman ini sayang kawatnya besar tidak ada ya habis jadi sementara kita arahkan yang bisa diarahkan dulu ya ini tentunya sekarang kita bikin kaya semi menggantung ya ya ini mestinya butuh tepukan kawat temen-temen ya tapi enggak ada kawat besar kita tarik aja ya ini bisa kita gerakkan lagi tapi ini sudah ada pencabangan pencabangannya nah ini nanti butuh anak cabang di sini untuk memperbanyak kumpulan untuk mahkota ya tapi arahnya condong ke sini ya ini ada tapi minim arahnya condong ke sini nanti intinya ngelombol seperti ini ini buat ini juga buat untuk mengisi tarikan ini sebenarnya ini sama ini enak ini temen-temennya cuman ini masih kecil nggak papa nanti kalau ini besar-besar ini diganti nggak apa-apa ya sementara dibiarkan dulu nggak apa-apa ini akan kita posisinya akan kita paskan pesannya jadi nanti biar nggak seperti ini bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya nah seperti ini teman-teman ya jadi ini nanti potnya tinggi kecil juga nggak papa cuman ini nanti dikurangi ini tanah nggak papa dipangkasih serabutnya nanti dikasih kalau untuk kawes kalau memang kalau terkadang mengkasakar rawan tapi kalau medianya pas nggak bakalan mati jadi nanti medianya itu banyak pasir kalinya atau pasir malang yang agak lebut nggak papa campur lemah sedikit itu aja pasirnya yang banyak minimal tiga satu lah tanyanya satu pasirnya tiga tapi kalau kita mengangkasakar serabut daun ini harus pruning total ya jadi saya sering kali bongkar kawes entah tiga kali empat kali kemarin tuh jadi pot tebel saya habisi hidup semua nggak usah takut tapi intinya medianya itu banyak pasirnya yang penting daun pruning terus terdukakan nanti langsung cepet seminggu nah ini bisa dikasih batu seperti ini bisa kecil ya bisa dikasih batu seperti ini bisa jadi potnya nanti tinggi nggak apa-apa tinggi segini nggak apa-apa terus ini dikurangi media nanti kalau mau ngurangi saya saya pangkaskan akar nanti kalau nggak terbiasa nanti ya bisa ini buat makota ini berbung nggak ada kawatnya kita bikinlah agak landai gini aja ya ini banyak cabang-cabang seumpama ini diibaratkan pohon hidup di pinggir anulah apa tebing tanah itu perengan ya jadi nggak tebing kalau tebing identik batu ya kalau mau ini dikasih batu ya bisa tebing nanti makanya ini bisa dikasih batu kecil gini aja nggak usah tinggi-tinggi potnya tinggi pot tinggi itu mengibaratkan apa mengibaratkan kalau ini tumbuh di atas ya di ketinggian dia menjorok ke curang makanya potnya tinggi nanti ini dikasih aksesoris batu ya mengibaratkan jadi batu ini ujung habisnya antara pot tinggi jadi mengibaratkan sama potnya ini diibaratkan tebing lah jadi kesan dia menggantung di tebing seperti itu Nah ini dari hasil budidaya kalau temen-temen memang tadi banyak versi yang mau dibikin kayak pahan yang apa selanting saya berbalik bisa tapi kalau kita lihat ini nanti kalau sudah ngerombol akan enak ya nanti ini dikasih talang karet dulu masa sampai sini nggak apa-apa ditanam sampai sini ya kasih talang karet Hai mestinya ini kalau ada medianya pasir sama anu saya berani kurangi akan cuman ini juga belum ada potnya jadi nanti aja mestinya ini sekalian dikurangi ini diganti media bagusnya Hai mestinya ini kan ini kan akar ini belum dikurangi tebal tanahnya enggak untuk kalau belum bisa mengurangi sementara kita biarkan sama tanahnya dulu jangan diudal adil nanti stress yang mau dipertanyakan ini namanya gaya bisa ya disebut ini nanti bisa semi menggantung ya bukan casket ya kalau ini pot kalau sekarang ini ini gaya casket kalau potnya ini tapi kalau nanti potnya tinggi segini jadi semi menggantung soalnya dia belum di bawah pot kalau sudah di bawah pot ini jadi casket kalau masih di sini ya nanti kalau potnya segini kan dia masih lebih belum lebih pot itu semi menggantung ini tinggal memperbanyak anak cabang ini nanti Hai nanti kalau sudah banyak anak cabangnya akan bagus jadi ini sudah jelas ya ini nanti potnya tinggi kecil tinggi ini bisa dikasih batu pendek segini aja kalau mau kasih batu terus ini tinggal bikin ranting ini juga bikin ranting nanti kalau sudah seperti ini enak untuk barang ini bagus ini juga bikin gerombolan untuk mahkota jadi dominan kesini bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati